Intro Biar kalian kenal asal-usul Muafiq Bernama lengkap Ahmad Muafiq Orang tuanya bukan ustad, bukan gai Orang tuanya juga tidak pernah belajar ngaji di pondok pesantren Ahmad Muafiq lahiran Lamongan 2 Maret 1974 sampai tamat sekolah alia Muafiq lanjut kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1990 sampai 2001 Ahmad Muafiq tidak menempuh pendidikan di pondok pesantren Namun selama kuliah di IAIN Jogja, dia sering soan ke kiai-kiai di sejumlah pondok pesantren Tujuannya mencari ijazah atau sanat ilmu kanuragan, kedikdayaan Sejak kuliah banyak memperdalam ilmu kanuragan, hingga berambut gondrong Muafiq melakoni rialto puasa bertahun-tahun Ada yang menyebut 7-8 tahun sudah dilakoni puasa Muafiq sendiri tak menghitung berapa tahun tepatnya ia berpuasa Justru yang sering dikatakan adalah pentingnya puasa Rialto, hukumnya gak kena edinya Hukumnya tak bisa ditawar, katanya Dari ceritanya, kebiasaan rialto ini dijalannya sambil melakukan aktivitas mahasiswa barang umumnya Termasuk sewaktu menggelar aksi demonstrasi di Yogyakarta hingga di Jakarta di masa Orde Baru Saat kuliah hingga lulus, tak ada satu orang yang memanggil Ahmad Muafiq dengan sebutan Gus Karena dia memang bukan keturunan Kiai Panggilan akrab dia adalah Caafiq, karena dia adalah orang Jawa Timur Lamongan Selesai kuliah S1 di IIN dia konsentrasi ilmu kanuragan dengan rambut gondrongnya Dia melayani masyarakat untuk pengobatan alternatif dan lain-lain Saat kuliah dia aktif berdemonstrasi, pintar orasi, pintar pidato Di era media sosial tiba-tiba video-videonya pun muncul Sebagai seorang mubalik dan dengan kelar Gus Dari Facebook, Yusuf Maulana Afik, secara usia dan angkatan kami belum memungkinkan bersuah langsung Tapi saya bersuah dan bertarung kapasitas dengan kader-kader binaannya Dan kalah itu masih mendapati jua aksi langsung pemikirannya di jalanan Di kampus perjuangan revolusioner IIN Sunan Kerjaga Masa 2000, ia dan kelompoknya berupaya gigih agar tak lepas dalam kekuasaan abadi di Dewan Mahasiswa Era partai kampus jemulai, semua elemen di luar kelompoknya bersatu melawan kader-kadernya Jangan tanya soal moral politik hingga perilaku sebagai penguasa Semua jijik atas kelompoknya Masa itu tinggal IIN Jogja yang belum tumbang Ciputat berhasil direbut menaikkan kader HMI bernama Purnamuddin yang telah menjadi tukang prediksi pemilu dengan hitung cepat Tak ayal kader bangpot diterjunkan buat menjaga marwah kelompok Jangan sampai Jogja direbut para modernis Tiga tahun kemudian, ia saya dapati di barisan depan kubu penolak RUU Sisi Dignas Berkopiah, gondrong, dan kemeja putih di gulung lengannya Memegang toa di depan para suster dan jamaat tertentu Serta mahasiswa-mahasiswa kampus agama di bilangan kejayaan dan babar sari Sebarisan perempuan berjirbat dan mahasiswa prokopiah ada pula di dalamnya Di dua momen itu, kami para suster politik cukup panggil Afik Tak ada, apalagi merasa perlu Rasa takzim karena bang kami itu setara Bukan siapa-siapa dia Apalagi ukuran moral jadi tolak ukurannya Hanya dekat dengan Presiden Gus Dur dan pengakrapan Itu saja hingga sebutan Jak di Semat Tak akan ada sapa aniai, apalagi kiai Gus Sampai akhirnya masa bergulir Namanya jadi harum disebut Meski dengan konstruksi berpikir yang terkesan suka-suka Tapi bahayanya ia jadi anutan Ada sekian jamaah siap membela ini rawan Beda ketika ia jadi lelaki biasa Semua begitu telanjang dan kami bisa berhujat tanpa harus pikiran Akan ada banyak orang secara gegabah membelanya Selaiknya menjaga marwah ulama berintegritas Sayangnya imbas sublim penggusan ini tak disadari komunitasnya Seolah natural dan patut Walau itu biarlah ranah kelompok keagamaan tersebut Tanpa memikirkan ada kontradiksi perlakuan dan berpikir Kadang begitu wapang dada ketika agama dicerca Atas nama rahmatnya Islam Tapi begitu ada anutan silap dicerca Membusunglah aswabiyah Soalkan urusan akidah serubit cerca Para pembenci Abdul Hassan al-Ashari Kalau saja ia diterima sengaja Dengan lelaki begitar Dengan segala kelebihan dan kekurangan Tanpa ada penggusan Maka kans objektiflah yang ada Sebab polanya bukan soal strategia Atau laku manfaatnya Ataupun dengan maafnya Namun ini tentang kapasitas meletakkan sesuatu pada proporsi Dia adalah si penggitar Masih perlu ditilik di sapa Sekira cukuplah nama langsung saja Karena itu terpantas buatnya Dengan begitu kita tak perlu repot bila dia berhutbah sesukanya Karena makom dia seorang cak yang politikus belaka Terima kasih Bisa 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 Terakhir Nabi Muhammad Bisa 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 Terima kasih telah menonton!